Inilah Siumo Bandung, Siume Bandung, Jawa Barat, tetapi berada di Bojonegoro, di Jawa Timur. Sangat enak dan menjadi tujuan utama dari Ibu ini ya Bu ya. Kalau Siume yang paling disikai di sini ya? Ya, paling enak. Paling enak ya? Mengapa enak? Karena masnya asli sana. Masnya asli sana? Oh, jadi pengaruhnya apa asli sana dengan enak? Bapak banyak wajah itu. Oh, jadi membuatnya itu radikalnya sesuai dengan tempat asal dari Siume di Bandung sana? Harusnya belinya itu, kalau beli makanan itu harus dari aslinya. Harusnya beli makanan aslinya dari aslinya. Kalau merantau, masnya kan dari Pasik ya? Ya. Garut. Dari Garut. Nah, merantau ke sini. Pasti enak. Kalau yang jualan di daerahnya itu. Oh, Siume-Siume asal dari selera setempatnya. Nah, walaupun ada tulisannya Bandung, tanyakan aslinya mana. Betul, betul, betul. Tetapi bukankah soal enak atau tidak itu merupakan selera ya? Iya, tapi rasa. Ya, ternyata lidahnya cocok dengan anak mayang ini. Karena semua makanan itu enak atau tidak ternyata merupakan selera. Dan selera ibu ini ternyata ditelusuri memang selera Jawa Barat. Karena nenek mayangnya dari Garut. Dari Garut. Nenek mayang ibu dari Garut? Nggak, nggak, nggak. Oh, nenek mayang emasnya. Tapi nenek mayang ibu dari mana? Dari perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, berarti masih berdarah Sunda juga. Nah, di sini. Siume-nya. Kita lihat. Langsung. Wow. Jadi ini soal selera. Tapi kalau seleranya sesuai dengan apa yang asli, itu tentu mempunyai cita rasa yang berbeda daripada yang tiruan-tiruan. Atau KW-KW. Bagaimana juga, Garut itu bukan Bandung, tapi daerah lain. Tetapi satu-satu daerah barat sehingga masih mempunyai kesamaan selera. Nah, ini yang coba-cocoknya. Ini tempatnya di Pertigaan. Ya, sudah menjadi perempatan. Karena perkembangan kota. Demikian kita menghadapi suatu kenyataan baru soal selera. Demikian selera orang berbeda-beda. Sehingga pembuat siomai yang di sana mempunyai seara berbeda. Dan di sini berbeda. Namun hasilnya tetap namanya tetap siomai.